Oke guys, balik lagi sama gue ya, karena data nggak bisa bohong Oke, sekarang Senin 30 Oktober 2023 ya, IHSG turun kalau gue nggak salah hari ini ya 0,8 ya, lumayan dalam ya, lumayan dalam Oke, mungkin bisa tambah 6.600-an Ya nggak masalah Oke, gue sekarang pengen bahas laporan K3 2023-nya CNMA ya, Nusantara Sejahtera Raya Yang ini lo tau di Bioskop 21 ya, Cinema 21 Ini kira-kira IHSG sampai gini sampai kapan ya The Fed sih, kemarin dia bilang katanya mulai turunin suku bunga nanti mungkin di semester 2 tahun depan Itu pun mungkin, itu mungkin paling cepat ya, bisa batal juga gitu loh ya Jadi, kemungkinan lo akan sering lihat grafik turun-turun begini kayak sekarang Ya nggak masalah, tapi gue tetap ingetin bahwa perusahaan yang bagi dividen tetap bagi dividen Masa itu tetap bertumbuh Gue ingetin juga guys ya, yang namanya IPO itu mostly spekulasi lah Kebanyakan spekulasi, itu 95% lah spekulasi itu disitu ya Jadi Maaf ya, alangkah konyolnya kalau lo all in disitu Dari semua total portal lo, duit lo yang punya Bahkan hasil tabungan lo, kerjaan Lo mostly taruh porsi yang sangat besar disitu ya Dan ketika lo loss, lo akan nangis-nangis ya Tadi gue udah lihat di EBI Curhatan juga Udah banyak yang komen Katanya mau bunuh diri Ya Oke, gue nggak mau ketahuin sih ya teman Intinya gue rasa dia taruh Tortonya dia tuh sekitar 120 JT ya guys Ini gue ingetin ya guys ya Gue ingetin 120 JT Kalau nggak salah sekarang dia loss Total portonya loss 79% Dia taruh di dua saham BBYB dan COCA Dia ambil IPO COCA dan masuk di BBYB Dua-duanya bisa dikatakan hancur Sehingga dia loss sekitar 90 JT 93 juta Floating loss 93 juta Masalahnya kalau ini ada di BRI Nggak masalah, nyantai gitu loh Masalahnya lo juga adanya di tempat kayak begini Yang juga susah juga Mau diomongin juga gitu Lihat pertanyaannya Dasarnya apa waktu all in Majority porto ada di dua itu apa gitu Nah IPO lagi salah satunya COCA ya Ya saham COCA lagi Katanya dia baru masuk saham sebulan sih guys Baru masuk sebulan Mutusinnya ambil COCA COCA sama ini ya Kayaknya COCA dari harga berapa Mungkin dinyasar dari CPEAN ya Di bulk sini Ya itu guys sudah gue bilang Tetap gue ingetin apapun yang berbau IPO ya Meskipun lu kata fundamentalnya bagus Awal-awal masih itu cuma spekulasi Naiknya juga spekulasi untuk awal-awal Mungkin setahun pertama itu ya Belum bisa kelihatan banget Guna mentalnya gitu loh Orang tuh males ya guys Gue cuma bilang Ini sebelum gue ngobrol masuk ke CNMA ya Karena CNMA ini IPO Juga Oke perusahaannya terkenal lah CNMA lah Lo tau lah Tapi belum tentu itu nguntungin loh Tetap inget itu guys Tetap inget itu Orang anggap sepele Perbankan Oke lah Perbankan tuh kayak lelet Ya kalau lu bandingin Dikit-dikit Lihat MN brand Langsung 100% 200% Tapi coba lu Kalau jangka panjang Lu santai aja ya Apalagi duit lu Duit lu banyak Itu apalagi Itu yang tadi Orang tadi tuh Dia hasil udah kerja Berapa tahun lah Udah kerja Kumpul 120 JT Yang kayaknya 130 Hilang 70% Mostly turun Hanya dalam sebulan Bahkan 2 minggu Ya Masa aja udah dipecat katanya Dari kerjaannya Orang padahal tinggal taruh di bank aja Oke Emang kayak lelet Ya Tapi lu lihat di video gue yang terakhir WBCA Dalam 23 tahun Naik 248 kali Dalam jangka pendek Oke Perbankan kayak cupu Gitu lah ya Tapi ketika lu dalam jangka panjang Itu lu bisa ngalahin trader manapun Yang paling jago Bisa ngalahin returnnya 248 kali dalam 23 tahun Ya 24 ribu persen Gue masih tau Ya Perbankan gitu ya Lambat Memang lambat 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 tapi jelas Tapi ketika udah mulai tahun kelima Atau tahun kelima Akumulasinya udah gila Udah tinggal ketawa-tawa Disitu Nah itu Orang males Maunya instan Instan jadinya begitu Instan naiknya Pasti instan turunnya Pastilah Oke Gue sekarang mau baca NMA Nusantara Sejahtera Raya Sejahtera Raya Oke Sebuah Kita cinema 21 lah Lu tau lah Itu ya Pemegang saham Saham beredar 83M Harkat jaya Pegang 71% Adi Pratama 18% Masyarakat 80% Ya 19% Ini salah itu 19% Jadi masyarakat Ada sekitar Ya 17M ya Ya 15M adalah 15M 15 miliar lembar Dipegang masyarakat ya Oke ini belum lama IPO ya guys ya Dari sisi DER DER nya 54% Oke dari sisi DER Oke lah Kecil memang Lumayan Tapi kita belum tau Rutinitas dia bagi dividen gimana Komitmen mengandalinya gimana Kita gak tau John Ya Sehingga ketika lo masuk di IPO pun Mostly ya spekulasi Itu yang gue bilang Dan lo jangan tergiur juga Lihat dulu Total labanya Bagi ke lembar sahamnya Worth itnya Atau jangan-jangan Dia jualnya sangat-sangat kemahalan Dilihat lagi Ya meskipun ini perusahaan terkenal Tau gue Sini Tapi meskipun sekarang kan tau Saingannya udah banyak ya Ada CKV Ada macem-macem Transaksi harian 3M Sehari Kalau duit lo dibawa 3M Gampang Transaksi 3M Tapi gue tetap hati-hati Karena ini saham baru IPO ya guys Ada orang model-model analisnya Cuma begini doang Ini kan perusahaan terkenal Ada di mana-mana Berarti bagus Gak gitu doang Kalau gitu doang Lo sering lost Ada perusahaan yang sangat bagus Tapi bisa juga Gak nguntungin buat lo bisa Terkenal gak? Terkenal Bisa Ya karena apa? Dia terbitin lembar sahamnya banyak Terus gak bagi dividen juga Jualnya di harga mahal Macem-macem lah Bisa Ya contoh kayak goto Gitu kan Kayak goto Bisa guys ya Jadi jangan Analisnya jangan begitu doang Gitu loh Yang megang saham disini ada 14.000 orang Di CMM Sekitar 14.000 orang ya Termasuk institusi Di dalamnya Oke Kita langsung lihat di Laporan keuangannya Sekitas 2,4 triliun di Desember nih Lalu sekarang Naik 4,4 ya Dana IPO-nya udah masuk disini Sekitar 2T ya Dana IPO-nya Oke lembar saham dia cetak Ada 83M Maka book value 30 Dan sekarang 53 ya Jadi lu ingat nih barang Book value-nya cuma 53 Terus Saat ini dia ada di harga 278 PBB 5,2 Wah PBB-nya udah 5 nih guys ya PBB-nya udah 5 Be careful Lu harus ajukan pertanyaan kepada diri lu Jika ada perusahaan harga dasarnya 50 Dan lu mau beli di 270 Apa dasarnya gua beli itu 5 kali di harga Book value-nya Nah itu Ajukan dulu Nah Ya itu tadi Kenapa banyak orang nyangkut-nyangkut di tempat yang Gak semestinya Dia Bagus gak perusahaannya bagus Tapi dia gak pernah ajukan pertanyaan begini Ya misalnya Ya Belum lagi lu cek di labanya nanti Ya Ini contoh Sekarang kita cek dari labanya Dia layak gak di hargai di 278 Sekarang labanya 375 M ya Tahun lalu Sekarang 387 M ya Berarti Dari dana IPO Dia cuma dapat Lingkat laba 3% ya Belum kelihatan banget ya ROE-nya 8,7 8,7 Kalau sampai Ya lumayan bagus ya 8,7 bagi 3 kali 4 Sampai Desember Tembus ROE 11% Sebenernya lumayan ya Cuman Lo jangan terwawaw disini juga Disini lo harus bagi ke lembar sahamnya Lembar sahamnya tadi itu gede banget ya 85 M Nah ini yang orang banyak miss Ngeliatnya gak sampai situ Ya ini lo harus bagi Laba ini Ke jumlah lembar saham beredar tadi Sehingga lo tau Nilai ini Lembar saham yang gue pegang Perlembarnya Ada di value berapa IPS-nya gitu kan Ternyata Kalau lo bagi Ya Dia cuma ada di RP 4,6 IPS-nya Ya 4,6 Kuartal 3 Kuartal 4 juga Paling cuman tembus 4,6 Bagi 3 kali 4 6,1 Ya Portal 4 juga Paling dia tembus 6,1 Ini perusahaan belum Kita belum tau Track record bagi dividennya Ya berarti Maksudnya spekulasi dong Spekulasi Namanya spekulasi Kalau lo masukin Porto lo yang banyak 70% Total porto lo ya Ya Hoki-hokian Bisa naik Kalau turun Jangan nangis Ya terjadi juga Yang tadi Sebelumnya Yang tadi gue ngomong Masuk di koka Berani banget Maksud gue berani banget Total masuk koka Dengan duit Ya mungkin Buat lo itu yang duitnya 5 miliaran-miliaran Mungkin kecil ya Enggak Maksudnya kan secara total Dari seluruh asetnya Dia itu kan gede Jadi kan dia masukin 120 juta Untuk di Dua emiten Yang beresiko Begitu kan Gimana ya Susah dijelasinnya ya Ingat guys ya Investasi itu Safety first Itu Benjamin Graham Yang bilang ya Keamanan dulu Masalah beggar belakangan Aman taruh Yang dibagi dividen Sudah pasti aman Lagi floating Lo tetap dikasih dividen Dikasih duit Tetap Dapat duit Nah itu kan nyantai Seringnya Sering juga Biasanya Sambil dividen Capital gainnya Juga ikut Itu ikut naik Nah itu sering juga Jadi don't worry Masalah capital gain Yang penting aman dulu Jangan cari beggar dulu Kebanyakan Salah orang kan Yang los gede-gede kan Masuk pasar modal Carinya beggar Tanpa mempertimbangkan Faktor resiko ya Oke Dari Senema ini EPSnya Mentok 6,1 Dari Benjamin Graham Punya cara aja 6,1 EPS Kali 10 aja Itu udah harga wajarnya Paling mahal 61 Jadi Senema tuh Di atas 61 Mahal Lah kok gitu bos Ya emang begitu Kalau lo gak percaya Ya udah Ya Di atas 61 Ini mahal Ini gue mau padanya nih Ya Terus kenapa lo kemarin Mau beli 300 Ya gue yakin yang beli itu Mungkin gak Hitung-hitung kan Harus guys Kita tuh harus tahu Harga waras sebuah emiten Seterkenal apapun Perusahaannya Seterkenal apapun Ya Harus Harus tahu Tinggal lo bisa cuan Cuannya Lo Terhindar lah Udah masuk di emiten Yang bikin lo rugi parah 61 Ya ininya aja Belum kelihatan nih Dari hasil IP Oke lah Misalnya dari tadi Dia dapet dana kan 2T ya Ini kelihatan Di sini Ya bisa aja 10% Oke 200M Kalau lo naikin labanya 200M Anggaplah Udah berhasil mencetak laba Dari dana IPO nya itu 500M Jadinya Naik 56% ya Maka dia ada di RP 7 Ini pun kalau Kalau tercetak ya Labah segitu ya 7 7 kali 3 7 bagi 3 Kali 4 Ya mentok dia IP nya 9,3 Ya Maka di atas 93 mahal Ya oke Cuma meningkat 93 Harganya Kalau memang Dana IPO nya yang 2T itu Bisa ngasih 10% Labah bersih 200M kan Gue tambahin nih 200M Udah gue tambahin 200M Ternyata mentok Di harganya 93 Ya Oke Tapi ya Kalau dari kinerja yang tercatat Sekarang ya 61 Nah ini Jadi lo tau Range nya harganya Barang berapa Kalau untung pun Di sini Keliatannya ya Ya apalagi sekarang Biosco banyak saingannya ya Ada CGP Macem-macem Nah itu guys ya Kalau menurut gue Ini guys untuk CNMA Ya Oke gue harap Semoga bermanfaat ya Gue pribadi Untuk saat ini Masih menilai Ini yang Masih kemahalan Kalau menurut gue Ya Gue Oke guys Sampai ketemu lagi Di video gue berikutnya Karena data Tidak bisa Pong ya Sub indo by broth3rmax